Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di vlog saya, Generalatif Channel Pada kesempatan ini saya di Jalan Nasional 3 yang ke arah Toal Pandarang Dan tepatnya saya berdiri di depan toko makmur Atau toko material Dan saat ini juga saya sedang kuliner di jam sebelum masuk kantor Sekitar jam 6.30 Saya mau nge-review ke teman-teman yang ada di Bandung Barat dan Jawa Barat Baupun Indonesia, baupun luar negeri Barangkali kangen terhadap kuliner yang ada di Pandarang Yaitu Surabikanya Indung Nah ini juga harganya ada di sini Harga-harga tertera Dan napangnya ini pakai roda Pakai roda ada berbagai macam aneka Yaitu ada banyak sekali ya A Pakai roda, oncom, manis Nah oke teman-teman ini kayaknya indung Masa meralami A ya? Ya, setahun Pak Oh iya, setelah tahun ya? Setahun ya? Oh iya, setahun ya? Ya teman-teman, nah ini kondisinya pakai kayu bakar Jalan tradisional Pak Oh iya, tradisional harus dimulai Harus dilestarikan ya Oke, ini Jalan Nasional 3 Kalau pagi-pagi untuk menghadapi pekerjaan Itu waktu-waktu jam genting ini Untuk di jam 6 sampai jam 8 itu Macet sekali-sekali Untuk ini Nah ini juga terjangkau 3.000 rupiah ya? Ya 3 rupiah-rupiah Untuk manis Untuk bagi macam Air bumi di Bali mana? Ini angkau Oh Oh iya, iya, iya Jakarta adunya ya? Oke teman-teman, inilah Surabi Tanya indung Nah ini berbagai macam aneka Hidangan Oh bisa pesan kopi juga ya? Nah ini ada Berbagai macam Pilihan Ada surabi oncom Tempe Gula Kinca Santan Gula tabur Macam Coklat seres Selunreng Telur Keju Telur oncom Telur geju Dan Ayam suir atau pandan Nah ini teman-teman Bahan bakunya juga Sudah ada dari Terus-terusnya Dari tepung Tepung peras Tepung peras Pakai kelapa ya Kelapa parut Pakai santan Oh, kelapa parut Santan Udah Tinggal mau pilihan Mau ke oncom Atau mau ke gula Kalau favorit saya Pakai gula Gulanya kan dipisah ya? Iya, gula Gula cair Oh, gula cair Gula merah Gula cair teman-teman Hanya indung Surabi Nah ini jam-jamnya genting ini teman-teman Untuk jam 6 sampai jam 8 itu Jalanan Sulatika ini macet sekali teman-teman Kondisinya juga sangat macet Sehingga perlu kewaspadaan Perlu kehati-hatian Untuk Jalanan Sulatika ini Ini yang mau sekolah Yang mau bekerja ke pabrik Ada yang mau bekerja Dan berbagai macam Karena memang untuk Padarang ini adalah jantungnya Ibu kota Padarang Ya, ibu kota Ngampra Ibu kota Bandung Barat Nah, ini teman-teman Kondisi yang saat pagi ini Sangat ramai sekali Nah, karena Pakainya kayu bebas saja ya? Tidak Oh, pakai kayu Tuh, teman-teman cepat sekali Cepat sekali teman-teman Nah, ini oncom teman-teman tuh Oncom teman-teman Mantap teman-teman tuh oncom Nah, oncom Nah, ini teman-teman tuh Ramai sekali Nah, ini sengaja teman-teman tuh Ini dari Bahan itu ya Keramik tuh, nanti Jadi Tengah lihat ya Tengah lihat Dibakar di bawah Di bawah Ada tungkunya Tukang Surabima Hanuten Hanuten Teman-teman Oke, teman-teman Dan selamat Berhari Rabu Jangan lupa Besok Hari Kamis Di sini pasti rame Karena pada pukul 8.30 Ada peresmian oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Hengkurniawan Dan berbagai macam Kamu Jakarta Provinsi Maupun Bandung Barat Akan hadir ke Ciburui Untuk peresmian Situ Ciburui Besok hari Kamis Akan ada peresmian Situ Ciburui Dan berbagai Ancara hiburan Juga seni-seni Budaya Ciburui Fashion Week Dan berbagai Atraksi-atraksi Hiburan Untuk Menyemar Menyemar Menyemarakan Peresmian Repetualisasi Situ Ciburui Besok Ini barangkali Besok akan rame Teman-teman Tamu-tamu Dari Ibu Kota Dan dari Jawa Barat Maupun Bandung Barat Akan hadir Kepada masyarakat Jangan lupa Prokes Tetap dijaga Untuk Tetap Melakukan Kegiatan Yang Besok akan Dilaksanakan Peresmian Situ Ciburui Oke teman-teman Itu saja yang dapat Saya sampaikan Mudah-mudahan Video ringan kali ini Bisa bermanfaat Terima kasih Atas perhatiannya Dari Tagok Padarang Jalan Asalatiga Saya menyampaikan informasi Selamat pagi Selamat berbahagia Semoga Surabik Kanyaah Indung ini Bisa diminati Bisa Datang Bapak Ibu Saudara sekalian Yang ada di Padarang Bandung Barat Untuk bisa membeli Karena dengan membeli Kuliner yang ada di Bandung Barat Maka akan terdongkrak Peresmian yang ada Di sekitaran Masyarakat Dengan demikian Bahwa Semoga Peresmian Petumbuhan ekonomi Secepatnya Bisa pulih Dan kembali Indonesia bangkit Sehat Di Indonesia Yang ke 77 Merdeka Sebentar lagi Kita akan melaksanakan Hari kemerdekaan 17 Agustus 2022 Dan Kita tak terasa 77 Tahun Indonesia Merdeka Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton